Donnie kenakan seragam TNI, perang lawan bandit covid teresmi dimulai Ditulis oleh Alifurrahman di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Donnie Monardo kemarin menyampaikan pesan simbol yang ingin menunjukkan Jika mengingatkan kepada banyak pihak bahwa dirinya adalah jenderal aktif kopal su saat ini Sekali lagi jenderal aktif Kenapa ini penting? Karena sebagian orang nampaknya tidak sadar atau lupa bahwa Donnie Monardo bukan purnawirawan, belum pensiun Artinya sampai saat ini dia masih bisa melakukan komando dan pergerakan Masih punya pasukan aktif dan selalu siap diberikan tugas Dan menurut pengakuan beberapa orang, jarang-jarang Donnie mengenakan seragam Hanya dalam momen penting, terakhir Donnie mengenakan seragam saat HUT TNI 5 Oktober 2019 Setahu saya, persoalan soal COVID ini sudah mulai dipetakan Tentang kelompok-lompok bandit yang sedang bertarung untuk memasukkan alat kesehatan ke Indonesia Pertarungan antar merek tentang kelompok pemasok alat kesehatan yang tak ingin COVID segera selesai Lalu bekerjasama dengan organisasi kedokteran untuk memanipulasi data Melebih-lebihkan, menakut-nakuti sambil menjelek-jelekan pemerintah Informasi soal beberapa oknub gugus tugas yang melenceng dari instruksi juga sudah terpetakan Termasuk orang yang main ancam atau meminta dokter untuk tidak memoparkan data terapi plasma konvalesan ke media Juga menekan dan mempertanyakan siapa pihak pemerintah yang selama ini dimaksud oleh dokter Monik Semua informasi yang dibutuhkan oleh Doni Monardo saya rasa sudah sangat cukup Sehingga kalau kemarin dia memakai seragam TNI nampaknya itu adalah pesan jelas Tanda bahwa perang terhadap semua kelompok yang selama ini menghalang-halangi menjadi basir merek tertentu akan segera dimulai Presiden Jokowi sudah murka dengan IDI yang mengatakan ada seribu orang meninggal dunia karena COVID Data ini berbeda dengan yang dimiliki oleh pemerintah yang sampai saat ini belum sampai seribu kematian IDI memang sudah melakukan klarifikasi bahwa maksudnya angka seribu itu hanya perkiraan kematian yang didapat dari pasien berstatus PDP Sambil menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan data yang ada hanya data tambahan katanya IDI nampaknya ketularan gubernur mayat DKI menata kata demi propaganda Dengan tujuan jahat untuk memprovokasi publik dengan pernyataannya Karena di lapangan orang tak peduli dengan klarifikasi Informasi soal tuduhan lebih dari seribu orang mati karena COVID adalah sebuah konfirmasi atas framing dan fitnah bahwa pemerintah menutup-nutupi jumlah atau angka kematian Satu narasi dengan gubernur mayat DKI yang menghitung semua orang yang mati dan menganggapnya sebagai korban COVID Murka presiden ini pun direspon dengan seragam TNI Doni Monardo Yang selanjutnya tim gugus tugas mengeluarkan integrasi data Bahasa formalnya integrasi Tapi maksudnya ya ini pesan jelas kepada IDI Untuk tidak ngebacot lagi dan memprovokasi masyarakat dengan angka dan data yang berbeda Tapi itu hanya salah satunya IDI hanya salah satu dari masalah yang ada di Indonesia Selebihnya adalah bandit-bandit yang selama ini ingin memperpanjang masa COVID di Indonesia Dan menghalangi seluruh upaya pemerintah dalam mengobati serta menyembuhkan pasien Selain itu, beberapa hari yang lalu ketika Doni konferensi dengan tangan kiri para bandit yang menawarkan alat kesehatan dan ide-ide busuk lainnya Doni membantah tudingan pemerintah tak melakukan apa-apa Bahkan secara terbuka mengatakan bahwa sudah ada laporan terkait vaksin di Indonesia Yang telah berhasil menyembuhkan pasien COVID kondisi buruk Informasi yang belum secara resmi diumumkan itu seperti pesan jelas kepada mereka Agar tidak sok tahu dan menuduh macam-macam Cukuplah dengan alat-alat kesehatan kalian yang hanya ingin memperparah kondisi pasien Berharap semua pasien menggunakan ventilator Lalu diam-diam merayakan angka kematian Lalu pesan itu ditutup oleh Doni dengan menyebutkan alat-alat kesehatan yang memang diperlukan untuk memperbaiki kondisi Bukan ventilator, tapi PCR dan segala perangkat swab test Karena kita ingin menyembuhkan pasien sebelum kondisinya kritis Kita tidak ingin pasien digiring untuk menggunakan ventilator Seperti yang diinginkan oleh bakul ventilator Saya berharap agar informasi 4 kriteria kondisi pasien COVID sudah sampai ke Doni Tentang pasien ringan dan sedang yang cukup diberi vitamin serta afikan kloroquine Tentang pasien buruk yang harus segera disuntikan plasma Agar tidak semakin memburuk dan harus menggunakan ventilator Dan pasien kritis on ventilator yang membutuhkan lebih banyak plasma dan penanganan medis lainnya Agar seragam TNI yang dikenakan Doni kemarin bukan hanya perang terhadap bandit dan pihak-pihak yang selama ini memprovokasi publik Tapi juga menuntaskan COVID di Indonesia dengan menerapkan metode penyembuhan massal Terakhir, jika COVID bergerak cepat menularkan virusnya Maka penyembuhannya juga harus dengan gerak cepat dan menularkan Dari pasien yang sembuh ke pasien sakit Dan itu bisa dilakukan dengan terapi plasma konvalesan Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax